Intro Hati-hati dengan informasi Informasi bisa membuat hidup kita mudah, bisa juga membuat kita celaka Ada orang yang masuk penjara gara-gara mentweet atau memposting status di media sosial Tak jarang permusuhan antar kelompok gara-gara informasi yang mengadu domba Berita, fakta, prasangka, gosip, fitnah, bercampur aduk Kalau tak pandai memilah, bisa bahaya Karena itu, tak heran, Rasul bersabda Keselamatan seseorang tergantung pada menjaga lisan Lisan di sini bukan hanya kata-kata yang keluar dari mulut kita Tapi juga tweet dan status yang kita posting, informasi yang kita share Berita SMS, dan BBM yang kita broadcast Bagaimana seharusnya kita mengelola informasi? Tabayyun Allah mengajarkan kita untuk selalu konfirmasi Jika datang kepadamu orang fasik dengan informasi Maka tabayyun lah Atau konfirmasi, cek dan recek Quran Surat Al-Hujurat Ayat 6 Kadang, kita menerima broadcast message Tanpa pikir panjang Kita membroadcastnya lagi pada seluruh kontak kita Tanpa mengecek kebenarannya Itulah sifat dasar kita Malas mengecek informasi Karena itu, suatu informasi bisa menyebar begitu cepat Tak terbendung Konon, ketika kabar baik baru menyebar beberapa kilometer Kabar buruk sudah melesat mengelilingi bola dunia Ketika sebuah informasi sudah menyebar Akan sulit membendungnya Zon Kadang, isi informasi yang kita terima Mengandung prasangka Jika kabar itu benar Maka itu gibah Jika kabar itu salah Maka itu fitnah Tak ada pilihan Makanya, jangan ikut-ikutan menyebarkannya Sesungguhnya, prasangka Tak memberimu sedikitpun kebenaran Quran Surat An-Najim Ayat 28 Zon, prasangka Dalam bahasa Inggris Prejudice Yang berasal dari kata pre Yang artinya sebelum Judge adalah menghukum Jadi, prasangka adalah Menghukum orang Sebelum kita tahu informasi yang lengkap Bicara yang baik atau diam Takwa itu Seperti orang yang berjalan Di antara duri-duri Jadi, selalu hati-hati Agar tak terkena duri Demikianlah sikap orang yang bertakwa terhadap informasi Tak asal percaya Dan berpikir seribu kali Sebelum menyebarkan Jika kita mudah menerima Dan mengirim semua informasi yang kita lihat dan dengar Maka, menurut Rasul Kita ini termasuk pendusta Cukuplah dikatakan pendusta Orang yang menceritakan semua yang dia dengar Hadis Riwayat Muslim Sebelum men-share sebuah berita Tanyakan pada dirimu tentang beberapa hal berikut Satu Apakah berita ini benar? Apakah saya sudah mengkonfirmasi kebenaran berita ini? Dua Apakah ini fakta atau prasangka? Tiga Jika berita ini fakta dan benar Apakah memang perlu disebarkan? Apakah ada orang yang merasa disakiti dengan berita ini? Empat Apakah berita ini memberikan kebaikan? Atau justru menyelot permusuhan?